Intro Hai wargi Bandung, akhir pekan sudah di depan mata nih. Gimana, sudah ada rekomendasi tempat wisata yang akan kalian kunjungi? Kalau belum, saya Raisa dari Keliuran akan spill 10 tempat wisata di Lembang yang oke sekali buat kamu kunjungi. Jangan skip videonya ya, supaya kalian update nih soal tempat wisata untuk menghabiskan akhir pekan kamu di Lembang. Yang pertama, ada Floating Market Lembang. Bisa dibilang kalau ini adalah salah satu tempat wisata populer yang ada di Lembang. Floating Market Lembang sendiri merupakan tempat wisata yang dikonsep ala pasar apung. Di Floating Market ini, kamu bisa membeli sejumlah makanan dan pakaian yang disajikan oleh pedagang di atas perahu apung. Selain membeli makanan dan pakaian, ada beberapa kegiatan wisata lain yang bisa kamu lakukan di sini. Di antaranya adalah menyusuri Rainbow Garden yang berisi bunga-bunga berwarna cerah, bergaya ala orang Jepang dengan kostum tradisional di Kiotoku, serta melihat miniatur kereta api di Taman Miniatur Kereta Api. Ingin merasakan magicnya negeri dongeng? Ayo, mampir ke Lembang Wonderland! Tempat wisata ini menawarkan pengalaman seru untuk merasakan salju, hutan ajaib, dan hal seru lainnya, terbagi atas Snow Village, Magic Forest, Sweetfield, dan Ice Cream Park. Selain taman-taman tematik tersebut, para pengunjung yang membawa anak-anak kecil bisa bermain wahana lain juga, seperti memancing ikan mainan, menunggang kuda, bermain bersama hewan jinek, mandi bola, dan lain-lain. Selain bermain, anak-anak juga bisa belajar tentang bentuk dan warna di sini lho. Next, ada Kota Minilembang. Mau mengajak si kecil mengeksplore tentang profesi yang jadi cita-citanya kelak? Coba kunjungi Kota Minilembang. Ya, di sini anak-anak dapat memerankan tugasnya untuk beberapa profesi, seperti pemadam kebakaran, perawat dayi, ilmuwan, dan masih banyak lagi. Selain itu, si kecil juga bisa belajar memasak, membuat kue, berkebun, menjadi barista di kafe, hingga menjadi hairstylist. Tenang, di Kota Minilembang juga ada wahana yang bisa untuk orang dewasa juga kok, kayak rumah gempa misalnya. Tarif untuk satu wahananya dimulai dari 25.000 rupiah sampai dengan 50.000 rupiah aja. Oh iya, di sini kamu bisa foto-foto pakai kostum ala Eropa juga lho. Seru banget ya. Apalagi tempatnya yang instagramable meski tidak begitu luas. For your information, Kota Minilembang ini berada satu lokasi dengan floating market lembang. Jadi, kamu harus membeli tiket masuk floating market lembang juga ya. Tempat wisata selanjutnya yang bisa dikunjungi di lembang adalah The Ranch. Tempat wisata ini merupakan sebuah peternakan yang kental akan konsep ala koboy. Di tempat ini, kamu bisa berfoto dengan kostum koboy sambil menunggang kuda yang disewakan oleh pihak pengelola. Di tempat ini pula, kamu bisa berkeliling dengan menaiki kuda atau delman dan mencoba beberapa wahana permainan lainnya di sini, seperti outbound dan wahana air. Setelah puas menjajal semua wahana, kamu bisa langsung datang ke area kuliner untuk mengisi perutmu. Yang kelima, ada Farmhouse Lembang. Seperti halnya The Ranch, tempat wisata ini juga berbentuk peternakan. Hanya saja, Farmhouse Susu Lembang dibuat dengan konsep ala Eropa zaman dahulu. Konsep tersebut sangat terlihat dari banyaknya bangunan bergaya Eropa di sini. Salah satu kegiatan wisata di sini adalah berfotoria. Di sini, kamu bisa berfoto di depan bangunan bergaya Eropa dengan menggunakan kostum khas Belanda lho. Kostumnya sendiri sudah disediakan oleh pihak pengelola. Kamu hanya perlu membayar sejumlah harga sewanya saja ya. Masih ada beberapa kegiatan wisata yang bisa kamu lakukan di sini, kaya mengunjungi rumah hobbit, dan bermain dengan hewan-hewan lucu di mini zoo. Next, Orchid Forest Cikole. Satu dari sekian banyak tempat wisata di lembang yang tersohor adalah Orchid Forest Cikole. Tempat wisata yang sering digunakan untuk venue konser kelas dunia ini dikelilingi dengan pohon pinus dan suasananya pun masih amat sangat asri. Di sini, kamu bisa menemukan banyak spot foto yang Instagram-able banget. Dua di antaranya adalah Wood Bridge dan Garden of Lights. Kalau kamu penasaran sama ragam jenis bunga anggrek, kamu bisa melihatnya di Orchid House ya. Orchid Forest Cikole ini juga cocok untuk wisata keluarga, karena selain ada spot foto yang berjumlah banyak banget, pengunjung yang membawa anak atau keponakan pun bisa memanjakan si kecil dengan ragam jenis wahana seperti Orchid Castle dan Rabbit Forest. Next, Rumah Guguk. Di Bandung ada satu tempat wisata untuk keluarga, khususnya untuk kamu yang ngaku pecinta anjing, namanya Rumah Guguk. Sesuai dengan namanya, Rumah Guguk ini merupakan rumah dari berbagai jenis-jenis anjing yang lucu-lucu lho. Di sini ada jenis anjing yang kecil hingga yang besar. Semuanya terpelihara dengan baik dan jinak alias gak galak sama pengunjung. Rumah Guguk memiliki beragam fasilitas yang bisa didikmati oleh para pengunjung, baik yang hanya datang untuk main dengan anjing di sini, maupun pengunjung yang membawa peliharaannya ke sini untuk grooming. Ingin tahu ada apa saja di Rumah Guguk ini? Tunggu apa lagi? Yuk, hampir ke sini! Destinasi wisata di Lembang lainnya adalah The Great Asia, Afrika. Sesuai dengan namanya, tempat ini menyuguhkan spot-spot foto bertemakan tujuh negara di dua benua, yakni benua Asia dan juga benua Afrika. Di area Asia sendiri terdapat beberapa negara yang bisa dikunjungi. Ada India, Jepang, Korea, Thailand, Indonesia, dan juga Timur Tengah. Sedangkan untuk area Afrika hanya ada satu wilayah saja. Semua spot negara yang ada di sini punya ciri khas masing-masing lho. Misalnya di area India, ada bangunan dengan one-sapping ala kota Jaipur. Kemudian, di Korea, ada rumah tradisional yang jadi tempat pembuatan kimchi. Selain itu, tentu ada banyak lagi hal menarik yang bisa kamu temukan di tempat wisata satu ini. Oh iya, kerennya lagi kamu bisa sewa pakaian sesuai dengan area negaranya lho. For your information, lokasi tempat wisata ini berada tepat di seberang farmhouse Susulembang lho. Ayo, jadi penasaran kan pengen nyoba foto-foto di sini? Apakah kamu termasuk penyuka seni? Bila jawabannya iya, sebaiknya kamu mampir ke amazing artboard yang ada di kawasan Lembang saat liburan nanti ya. Tempat ini sebenarnya adalah museum 3D yang dilengkapi dengan produk seni unik buatan seniman Indonesia dan Korea Selatan. Ketika kamu berada di lokasi, kamu akan disambut dengan berbagai lukisan 3D yang bisa membawamu merasa seperti menjadi bagian dari lukisan tersebut. Bahkan, kalau kamu mengabadikannya dalam foto, kamu akan takjub karena seolah-olah kamu memang bagian dari lukisan yang dibuat itu lho. Keren ya? Selain menampilkan ratusan spot foto dan karya seni yang unik dan menarik, kamu juga bisa mempelajari cara membuat lukisan 3D di sini. Dan sebagai objek wisata, amazing artboard juga menyuguhkan fasilitas lain seperti toko souvenir, kafe, dan restoran, serta tempat untuk beristirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau ingin mengenalkan satwa kepada si kecil, kamu bisa kunjungi kebun binatang yang ada di kawasan Lembang, namanya Lembang Park & Zoo. Bukan cuma kebun binatang, tempat ini juga merupakan taman hiburan yang cocok untuk tempat rekreasi keluarga. Di sini kamu bisa lihat banyak koleksi hewan dari beragam spesies. Ada primata, reptil, burung, beruang madu, tenggalung, dan masih banyak lagi. Di sini kamu juga bisa menyaksikan animal show yang diadakan di MV teaternya. Sebagai taman hiburan, tentunya Lembang Park & Zoo punya banyak pilihan wahana yang seru yang bisa dicoba oleh anak-anak. Ada wahana-wahana di Storyland, wahana air, playground, water kiddy zone, permainan ketangkasan, sampai berkuda. Serunya lagi, di sini kamu dan keluarga bisa lihat kucing-kucing lucu yang ada di Neko Cat Cafe. Duh, komplit banget deh tempatnya. Kalau mau mampir, jangan lupa bawa kamera juga ya, biar bisa foto-foto cantik pastinya. Karena di sini juga ada beberapa spot foto yang nggak boleh kamu lewatkan. Sekian 10 tempat wisata di Lembang yang oke sekali buat dikunjungi oleh keluarga, teman-teman, dan kerabat saat libur dan waktu akhir pekan. Gimana? Sudah menentukan kalian mau kemana? Semoga informasi ini bermanfaat ya. Apabila kalian punya saran soal tempat wisata lainnya di Lembang, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah ini ya. Saya Reysa dari Kelihuran Pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax